Nah saat naik itu tiba-tiba itu badannya tuh ngerasa berat Begitu dia habis itu berat banget ini Begitu dilihat di belakang itu ada sosok bukorin ini yang Gendong di belakangnya bapak ini tadi sambil goyang-goyang Sambil matanya mendelik Dunungnya wang remponikin Lapon bencannya bos pelas teman Womensi yang parah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat kembara sunyi dimanapun kalian berada Malam ini kita ketemu lagi dan Saya akan bercerita lagi tentang cerita kiriman dari Sobat kembara sunyi Yang dikirimkan melalui email Cerita kali ini berasal dari Bumi Propolinggo Dimana kisah ini berlatar belakang tentang pelakor Gimana ceritanya ikutin terus kembara sunyi Kisah ini dikirim oleh Sobat kembara yang bernama Yanni Jadi Yanni bercerita di Propolinggo Dimana dia tinggal dulu Pada waktu itu dia sekitar SMP kelas 2 Waktu itu Ceritanya sekitar tahun 2009 Yanni bercerita bahwa di desanya Ada salah satu desa di daerah Propolinggo sana Itu yang punya kisah kelam gitu loh Jadi Ada salah satu orang Perempuan Usianya sekitar 40an Itu Dia terkenal sekali Dengan julukan pelakor Atau pencuri laki-laki orang lah gitu ya Nah Gak tau bahasanya apa disana Cuman Bisa disebut yang bahasa kekinian itu pelakor Jadi kisahnya Dari orang ini kita sebut saja namanya Bu Korin Ini kita Namanya kita samarkan supaya Tidak menyinggung berbagai pihak gitu kan Bu Korin ini di usia Sekitar 40an kan masih mempunyai wajah yang menarik Dan bodi yang Kalau kata orang ini bodinya masih Menarik seperti anak-anak usia 30an Bu Korin ini sebenarnya sudah punya suami dan Sudah punya anak Anaknya sudah dua dan usianya sudah SMP-SMP gitu Anaknya laki-laki dan perempuan gitu Nah kisah ini sekitar tahun 2009 itu Bu Korin itu Seringkali kepergok warga Itu Main dengan suami orang gitu loh Jadi disitu Sempat warga itu beberapa kali Menemui Bu Korin itu Selingkuh dengan Suami orang gitu loh Nah Suatu kali Di sebuah tambak Jadi ada tambak disitu ada gubuk Di gubuk itu Dicurigai Bu Korin dengan Suami orang disitu Selingkuh disana Jadi ada beberapa warga yang berinisiatif untuk Memergoi Karena seringkali warga itu melihat Bu Korin dengan laki-laki lain Disana Nah Warga semakin curiga Akhirnya warga mengajak beberapa warga lain untuk Menggerebek Bu Korin dengan Orang ini gitu Dengan laki-laki ini Nah ketika itu siang hari Dimana Beberapa warga melihat Bu Korin masuk dengan Laki-laki lain Di gubuk itu Di pinggir tambak itu Akhirnya beberapa warga Membuka Paksa Gubuk itu tadi Di pergoki disana Bu Korin dengan Laki-laki lain itu Sedang Permesraan gitu Akhirnya beberapa warga ini Menggerebek dan membawa Mengarak ke desa Untuk dibawa ke Kantor Pala desa Waktu itu Jadi semua warga Dan termasuk Anaknya Bu Korin Termasuk anaknya Bu Korin ini Ikut Bersama arak-arakan ini tadi Tapi juga Anaknya Bu Korin ini juga Apa ini Sedih kan dengan Apa ini Dengan kelakuan ibunya Yang seperti itu Jadi siang-siang itu Warga itu Mengarak Bu Korin dengan Laki-laki ini Menuju ke kantor Kepala desa Dengan Dengan situasi Dengan Apa ini Kondisi yang Mereka Tanpa busana Karak keliling desa Untuk menuju ke kantor Kepala desa Nah disitu Suami Bu Korin datang Anak-anaknya datang Semua warga melihat Akhirnya Permasalahan diselesaikan Masalah itu selesai Dan suaminya tetap Memaafkan Nah Kejadian ini berlangsung Nggak lama kemudian Ada lagi kejadian Dimana Bu Korin Dengan laki-laki lain juga Kisah ini tadi Diceritakan di pinggir jalan Itu ada warung Yang sedang tutup Disitu dilihat Bu Korin Dengan laki-laki lain Jadi Kepergok lagi Bu Korin ini Selingkuh dengan Laki-laki lain Terus itu Warga mulai Mengarak lagi Dan ada yang Hampir marah Gitu kan Jadi Dicarak lagi Keliling desa Untuk menuju ke kantor Kepala desa Saat itulah Keretakan rumah tangga Bu Korin ini muncul Jadi suaminya Menggugah cerai Dan akhirnya Dia diceraikan oleh Suaminya Dia cerai Dan Kejadian itu Terjadi lagi Ketika Dia pisah dengan Suaminya itu Setelah kejadian Berpisah dengan Suaminya itu Beberapa kali Juga terpergok lagi Main serum Dengan Suami orang Gitu Makanya Predikat Pelakor ini Nempel ke Bu Korin Gitu Apalagi Bu Korin ini Terkenal di Kalangan warga Itu Gak suka ikut pengajian Ketika diajak ikut pengajian Ini gak mau Atau mungkin acara-acara Keagamaan itu Selalu menolak Dia lebih memilih Untuk Tidak ikut sama Warga yang ikut pengajian Akhirnya Pada suatu kali Karena Bu Korin ini Berteman Dengan Ibunya Yanni Yang ngirim cerita ini Makanya Yanni tahu persis Ceritanya seperti apa Dan warga disana Tahu persis ceritanya Seperti apa Suatu kali itu Bu Korin ini sakit Sakit tiga hari Dan Warga juga ada yang Menyenguk kan Di rumah itu Dan semakin hari itu Sakitnya semakin parah Dan sampai Dibawa ke rumah sakit Waktu itu Dibawa ke rumah sakit oleh Ibunya Yanni ini Situasinya semakin parah Jadi kondisi Kesehatannya semakin parah Dan Pada waktu Sakratul maut itu Disaksikan oleh Kedua anaknya Dan Ibunya Yanni Yang ada disitu Dia melihat Ibunya Apa ini Situasi Bu Korin itu Sambil Kayak Matanya melotot gitu Seperti orang yang Mau dicabut Nyawanya itu Dan ibunya Yanni Berusaha mengingatkan Nyebut-nyebut Istifar Istifar Tapi seolah-olah itu Bu Korin ini Nggak mau gitu loh Nggak mau menyebut Nama-nama Allah itu Nggak mau Disuruh nyebut Istifar Terus disuruh Syahadat itu Nggak mau Kayak melawan gitu loh Sambil matanya mendelik Nggak Nggak Loh kamu nyebut Ayo nyebut Istifar Istifar Dia tetap Nggak mau gitu loh Sampai pada akhirnya itu Dia meninggal Jadi dia meninggal Dengan posisi yang melotot Sambil mulut yang mengangah Gitu Dan pada waktu meninggal ini Dua anaknya ini Nangis semua Nangis historis Kemudian dokter menghampiri Terus Kemudian Dokter menyuruh untuk Siapa keluarganya gitu kan Jadi anak yang pertama itu Coba untuk menutup matanya Supaya matanya Nggak melotot Tapi nggak bisa Terus kemudian Ibunya Yanini Coba untuk menutup matanya Tetap nggak bisa Jadi Nggak tahu gimana ceritanya Dibawa pulang ke rumah Itu dengan mobil jenazah itu Dengan posisi yang masih Mata yang melotot dan Mulut yang masih mengangah Dibawa menuju ke rumah ini Menjelang maghrib Jadi Melalui mobil jenazah itu Begitu di rumah ini Semua warga ini Berkerumpun Untuk nunggu jenazahnya Bu Korin ini Begitu jenazah Bu Korin Datang Kemudian semua warga Mengangkut Menuju ke Rumahnya itu Sudah disediakan kayak Tempat untuk jenazahnya itu Ditiker gitu Ketika ditaruh Kemudian mobil jenazah ini Balik ke rumah sakit Nah Terus Karena jenazahnya ini Ditutup Seperti kain Sewek gitu kan Nah semua warga ini Sibuk menyiapkan yang lain Seperti tempat pemandian Terus Ya menyiapkan Segala keperluan itu Nggak lama kemudian Mobil jenazah ini Kembali lagi ke rumah Loh kok mobil jenazah ini Kembali Terus Warga ini Nanya Kenapa mas Kok kembali Terus Super jenazah ini turun Pak Jenazahnya masih ada Di mobil jenazahnya Ada di belakang Loh warga kaget Loh kok bisa Begitu ngelihat ke Arah Yang jenazah ditaruh tadi Begitu kain ditaruh ini Memang nggak ada Apa-apa Nggak ada jenazah disitu Dan warga berbonong-bonong Masuk ke mobil jenazah Dilihat Jenazahnya ada di Dalam mobil Nah Akhirnya Kejadian itu memang Terkesan tidak masuk akal Tapi itulah yang terjadi Begitu jenazahnya Dibawa lagi Menuju ke dalam rumah Terus ditutup kain sewek gitu Ada anak-anak dan Ibu-ibu yang nunggu Di depan jenazahnya itu Kemudian mobil jenazah ini Kembali lagi Pulang menuju ke rumah sakit Kejadian itu nggak lama Belum sampai 10 menit Mobil jenazah ini Kembali lagi ke rumah Loh kembali lagi Jadi warga ini Kaget juga Terus sopir jenazah ini Turun dengan tergobo-gobo Pak Jenazahnya masih ada di mobil Pak Ayo pak Tolong lihat pak Jadi warga ini Bingung gitu loh Kok jenazahnya masih ada di mobil Begitu dilihat Memang Jenazahnya Bukor ini Masih ada di dalam mobil jenazah Jadi yang ada di dalam rumah ini Begitu ditarik lagi Kainnya ini memang Nggak ada jenazah Gitu loh Jadi semua warga ini bengong Terus Sopir jenazah ini Yang dari rumah sakit Dia bilang pak Gini lah pak Perwakilan dari Anaknya Atau warga Coba Kita doakan bersama Ibu ini Supaya nggak ada kejadian ganjil Seperti ini Akhirnya Anaknya yang Laki-laki itu Masuk ke mobil jenazah Di depan Jenazah ibunya itu Anaknya berdoa Terus kemudian Ibu-ibu yang ada di dalam Rumah ini Ada yang beberapa Nangis gitu Sambil berdoa Nangis berdoa Supaya Nggak ada kejadian yang Aneh-aneh gitu Begitu setelah didoakan Terus jenazah diangkut lagi Keluar menuju Rumah itu tadi Ditaruh Dan Mobil jenazah ini Balik ke rumah sakit Akhirnya Kejadian ganjil itu Tadi nggak ada Dan Malam itu Jenazahnya disemayamkan Disitu Untuk dimakamkan Keesokan harinya Karena Waktu itu sudah Hampir larut malam Sekitar jam Sembilan malam itu Jenazah disitu Disemayamkan Dan Beberapa anaknya Tidur disitu Dan warga yang Laki-laki Begadang di depan rumah Situ Malai aneh Jadi ketika malam itu Jenazah yang Disemayamkan Di rumah itu Yang Akan dimakamkan Esok paginya Ini kemudian Terjadi hal aneh lagi Jadi seperti Dari dalam rumah ini Seperti ada yang Manggil dengan Suaranya Bu Korin Begitu manggil Tolong Tolong Jadi Warga laki-laki itu Yang lagi Melekan disitu Pak Kok ada Dengeran Orang minta tolong Iya Sampai juga denger Iya Terus tiba-tiba Ibu Ada ibu-ibu itu Yang lari Dari Dalam itu Yang kebetulan Tidur disitu Pak Dengar suara Bu Korin Manggil-manggil Dari dalam Loh iya Masuk semua Begitu masuk itu Jadi gak ada Sosok ini tadi Cuman ada suara-suara itu Nah malam itu Kejadiannya seperti itu Dan Paginya Sekitar jam 7 pagi Dimakamkan lah Jenazah ibu Korin Bonung-bonung Pemakaman umum Di situ- situ Ketika setelah dimakamkan Prosesnya wajar Dan gak ada kejadian Apapun Gak ada kejadian aneh Ketika setelah dimakamkan Malamnya Malam harinya itu Keluarga mengelar Acara tahlilan bersama Jadi Bapak-bapak ini Datang ke rumah Bu Korin Untuk mengelar tahlilan bersama Nah Memang situasi Dan kondisi Di desa itu kan Memang Antara jarak rumah Ke rumah yang lainnya Memang agak berjauhan Dan Tidak Tidak Terang Seperti di kota Jadi keadaan yang Listrik apa adanya Ketika warga Atau orang laki-laki Menggelar tahlilan itu Dari Seberang rumah Bu Korin Itu ada Tetangganya Bu Korin Yang Perempuan itu Tiba-tiba Teriak Kayak ketakutan Wah Kurang ajar Terus dia itu lari Menuju kerumpulan Orang-orang tahlilan Pak Pak Saya didatengin Bu Korin Pak Kurang ajar itu Aku lagi enak Santai Jadi warga yang tahlilan itu Tiba-tiba berhenti Melihat Perempuan yang Teriak-teriak tadi Kenapa Bu Aku tadi itu Duduk-duduk Di depan rumah Sambil Samar-samar Dengar orang-orang tahlilan Di depan rumah itu Dia bilang Jadi dia bilang Dia duduk Di kursi kayu Yang panjang Kursi kayu Ini kan Kalau memang Didudukin orang Di sampingnya Ini kan pasti Kerasa Kayak ada bunyi Krek Tapi waktu itu Tidak ada bunyi Tiba-tiba Ada bau yang Menyengat Yang kayak Tidak enak Begitu Di sudut Matanya Ibu ini Dia itu melihat Ada Bu Korin Yang duduk Sambil melihat Dengan posisi Yang melotot Dia lari Dan sambil Marah-marah Karena dia Dia marah betul Dan kaget Dan takut Campur aduk Di situ Dia marah Menghampiri warga Yang sedang tahlilan Itu tadi Jadi Akhirnya Desas-desus Bu Korin Yang menghantui Ini Mulai menyebar Ke mana-mana Jadi semua warga Saling membicarakan Banyak warga Yang berbincang Ya gitu Makanya Masa hidupnya Kayak gitu Matinya Ya gitu Masa hidupnya Sering ganggu Rumah tangga orang Akhirnya sampai mati Tetap mengganggu orang Jadi Desas-desus warga Nah Di malam kedua Ketika warga Setelah menggelar tahlilan Tahlilan dimulai Setelah maghrib Dan selesai Sebelum isa Jadi warga Setelah tahlilan itu Pulang ke rumah Masing-masing Jadi ada beberapa Warga itu Yang memilih Untuk Menetap di rumah Dan gak keluar rumah Karena Ada desa-desus yang Bukorin ini Menghantui warga Ada salah satu Warga itu yang Jadi memang Di desa itu kan Aktivitas Mandi Dan lain-lain Ini masih di sungai Beberapa Orang itu Masih senang Yang di sungai Kadang juga Ngambil wudhu Juga di sungai Jadi sungai ini Terletak di belakang Rumah warga itu Menuruni lembah Yang gak terlalu tinggi Lalu menuju ke sungai Ada salah satu warga Itu Bapak-bapak yang Dia ini belum Sholat isa Dan Mau melaksanakan Sholat isa Dan mau ambil wudhu Dia harus turun Ke bawah Ke sungai itu Begitu dia wudhu Hanya berpekal senter Kemudian Dia mau naik Untuk menuju ke rumahnya Nah saat naik itu Tiba-tiba itu Badannya itu Kerasa berat Begitu dia Habis wudhu Berat banget ini Begitu dilihat Di belakang itu Ada sosok Bu Korin ini Yang Gendong di belakangnya Bapak ini Tadi sambil Koyang-koyang Sambil matanya Mendelik Wah kurang acer Ya Allah Tadi Bapak ini sambil Jerit kan Sambil jerit Kaget Kaget awalnya Kaget Terus sambil Lari Tolong 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 Korin ini Tolong Tadi Bu Korin ini Masih gendong Di pundak bapaknya Sambil mendelik Sambil posisi Yang dia Matanya melotot Sambil Mulut yang mengangah Saat posisi terakhir Dia meninggal Seperti itu Jadi posisinya Ambil goyang-goyang Berita itu Semakin menyebar Ke warga desa Bahwa Bu Korin ini Mengantui Banyak orang Nah Akhirnya Di hari ketiga Menjelang tahlilan itu Warga ini Banyak yang Memutuskan untuk Tidak datang Tahlilan Karena Ada beberapa Memang warga yang Sudah takut Dengan Situasi itu Nah Ketika Hari ketiga itu Ada salah satu Orang di Desa seberang Ini Pak Sokip Kita sebut namanya Pak Sokip ini Memang Dia ini Dia diakui Saudara oleh Bu Korin Tapi dia Tidak mau Mengakui Saudara Pak Sokip Tidak mau Mengakui Bu Korin ini Saudaranya Karena Pak Sokip ini Malu dengan Kelakuannya Bu Korin Jadi Pak Sokip Sendiri Tidak tahu Tentang Berita bahwa Bu Korin ini Sudah meninggal Di hari ketiga itu Tiba-tiba Malam hari itu Bu Korin Datang ke rumah Pak Sokip ini Oke Aku teko Wah Jadi Pak Sokip itu Melihat Bu Korin ini Ya biasa aja Enggak Enggak Menganggap Saudara Enggak apa Ya memang Beberapa kali Memang sering tidur disitu Jadi ya dipiarkan aja Makan Biasa aktivitasnya Tidur disitu Di Hari selanjutnya Bu Korin ini Malam-malam Datang juga Kesitu Untuk tidur Di rumah Pak Sokip Tapi Pak Sokip Masih Masih belum tahu Bahwa Bu Korin ini Sudah meninggal Sampai Tiga hari Tiga malam Berturut-turut Ini Bu Korin Tidur di rumah Pak Sokip Nah Ketika itu Pak Sokip Ngerasa terganggu Karena Bu Korin ini Terkenal Semasa Sebelum-belumnya Ini memang Terkenal sebagai Pelakor Dia gak mau Nanti warga Menuduhnya Ada apa-apa Sama Pak Sokip Akhirnya Pak Sokip Mendatangi rumah Bu Korin Rencananya Mau melaporkan Ke suaminya Atau anaknya Bahwa Ibumu itu loh Tidur di rumahku Terus Mbak suruh pulang Begitu sampai Di depan rumah Kok ada keramaian Orang-orang Sedang talilan Ini siapa Yang meninggal Jadi dikabarkan Loh Bu Korin meninggal Pak sudah Empat hari ini Loh Dia ini loh Tiga hari Tiga malam Tidur di rumahku Terus Kamu yang bener Kalau ngomong Iya pak Saat itu juga Pak Sokip ini Ketakutan Dan gak mau pulang Akhirnya Dia ngungsi Ke rumah saudaranya Yang Di luar Propolinggo Nah Akhirnya Kejadian ini Semakin meluas Orang-orang ini Merasa semakin Wah bener Bu Korin ini Bener-bener Neror warga Jadi sampai Diceritakan disitu Ada warga ini Yang bener-bener Ketakutan Sampai ngungsi Di malam selanjutnya Ada Satu keluarga Ada satu Keluarga Yang lagi nonton TV Di ruang keluarga Lagi nonton TV Santai-santai Terus tiba-tiba Ada salah satu Bapaknya Yang Dia itu Ngelihat Kayak Ada sosok Yang Duduk Di sebelahnya Nah Sosok itu Duduk sambil Ngeliatin Gini aja Ngeliatin Nah Karena Bapak-bapak Yang ditakutin Ini tadi Gak seberapa takut Jadi Dia cuman Sambil nonton TV Sambil gini Wessrin Oh nocok Ngaraya aku Aku gak wadi Wess Ngelio Ngelio Begitu bapak-bapak Ini bilang Seperti itu Akhirnya Gak lama Sosok ini Nghilang Nah Nah Bapak-bapak Yang ditakutin Ini tadi Cerita juga Ke beberapa warga Bahwa Kapan hari itu Korin itu Dateng Pas aku nonton TV gitu Santai-santai Akhirnya Nyebar lagi Beritanya Jadi malam itu Setiap malam itu Desanya itu Terasa sunyi Sepi Kayak Kota mati Kayak desa yang mati Kayak ditinggal Penduduknya Karena beberapa warga ini Gak mau keluar malam Nah Kejadian selanjutnya ini Ada juga warga yang Ya setiap malam kan Ketika warga Gak keluar rumah Akhirnya warga ini Nonton TV Aktifitasnya seperti itu Ada satu ibu-ibu Namanya kita sebut Bu Tijah Bu Tijah ini Lagi nonton TV Dia sendirian Karena Suaminya memang Kerjanya di luar kota Bu Tijah nonton TV Di ruang tengah Malam-malam Terus tiba-tiba Bu Tijah ini Ngerasa ada Kayak Air yang netes Dari atas gitu Air netes ini apa Dilihat Gak ada apa Nonton lagi TV Begitu gak lama kemudian Ada kayak air netes Tes gitu Di tangannya Ini air apa Begitu lihat ke atas ini Ada sosok korin itu Dia di atasnya Bu Tijah Sambil Air wheelnya netes Uh Langsung Bu Tijah ini lari Terus dia Manggil Orang-orang Pak tolong pak Karena dia di rumah Sendirian Dia manggil Pak tolong pak Tolong pak Saya baru ditakutin Bu Korin pak Akhirnya warga ini Keluar semua Keluar semua Lihat Kenapa bu Cerita Pas lagi nonton TV Ada Ibu Korin itu Di atas Sambil Dia itu Ngelihat ke bawah Air liurnya itu netes Pak Sampai ke mukaku Akhirnya Warga semakin takut Semua Nah Malam itu Setiap malam itu Banyak warga yang Diteror Ada beberapa warga itu Bunur Salah satunya Bunur yang Tinggal disitu Ketika Bunur ini Mau ngambil minum Karena suami Dan anaknya Sudah tidur Bunur ini Bangun di tengah malam Jam sepuluhan itu Dia mau ambil minum Ke belakang Suaminya tidur disini Dan anaknya tidur disini Yang usia 7 tahun Ketika Bunur Ngambil minum Terus ketika Kembali Dia kaget Ada sosok Korin Ibu Korin ini Yang duduk Yang tidur Di sebelah anaknya Yang nomor 7 tahun itu Jadi Jadi Gelasnya ini Sampai terjatuh Dan Bunur ini keluar Sambil teriak-teriak Tolong pak Tolong Jadi ada warga yang keluar Dari rumahnya Kenapa bu Kenapa bu Ada Korin Tidur Kurang ngajar dia Ngapain tidur Di sebelah anakku itu Tolong pak Tolong pak Jadi warga dateng Semua Akhirnya Warga ini Berinisiatif Gini aja bu Ini kan warga Sudah banyak yang diganggu Sama sosoknya Bu Korin ini Kita datengin aja rumahnya Kita bilang ke keluarganya Kalau Sosok Bu Korin ini Seling ngantuin Iya pak Jadi akhirnya Udah Ayo sekarang kita Ke rumah warga Eh ke rumah si Bu Korin ini Jadi begitu Bunur ini Balik ke rumah Begitu balik ke rumah Dia semakin kaget Karena ngeliat Sosok Bu Korin ini Tidurnya berpindah Ke depan Suaminya Jadi sosok Bu Korin ini Tidur tapi gak tidur Matanya melotot Di depan Suaminya persis Wah Begitu Bu Nur teriak Akhirnya suaminya Kaget juga Teriak Begitu pak Pak Nur ini Yang melihat Begitu bangun itu Ngeliat di depannya Persis ada sosok Korin Yang sambil Mendelik Gitu matanya Warga akhirnya Berbondong Berbondong Terus ada salah satu Warga yang mengingatkan Udah pak Gak usah semua Ke rumahnya Bu Korin ini Perwakilan warga aja Karena ini sudah malam Ayo kita Beberapa warga Perwakilan Jadi perwakilan warga ini Menghampiri ke rumahnya Bu Korin Dia bilang ke Keluarganya Ke anak-anaknya juga Bahwa Ibunya ini Bu Korin ini loh Menghantui warga Dengan Dengan menghantui Yang bener-bener neror Semua warga ini Ketakutan dan merasa Dirugikan gitu loh Gimana ini Solusinya Akhirnya Anaknya inisiatif Saya sendiri Nggak tahu pak Gimana ini pak Akhirnya beberapa warga Yang mungkin Masih percaya Dengan Hal-hal yang Tahayul itu Dia bilang kalau Gini aja mas Bisa disiasati Kalau orang-orang Yang meninggal Dengan cara Seperti ini Ini Makamnya bisa digali Digali separuh Kemudian ditanam Kacang hijau Disana Ini biasanya Nanti nggak keluar lagi Akhirnya dia percaya Anaknya Keesokan harinya Ditanam lah itu Nggak tahu tujuannya Seperti apa Makamnya digali Dan Kacang hijau Ditanam disitu Ketika kacang hijau Ditanam Ternyata nggak sampai Disitu Keesokan harinya Masih banyak warga Itu yang diteror Salah satunya Ini kakaknya Yanni ini tadi Yang punya cerita ini Kakaknya Yanni itu Suatu malam itu Ketika lagi ngobrol Sama suaminya Di kamar itu Jadi disamping sini Ini ada cermin yang besar Ada cermin yang besar Dan dia lagi ngobrol Sama suaminya Suaminya lagi nonton TV Di arah depan itu Lagi ngobrol-ngobrol Terus Si kakaknya Yanni ini Ngerasa kalau ada yang micit Di belakang Begitu kakaknya Yanni Melihat ke arah cermin itu Itu ada sosoknya Bu Gorin itu Tangannya sambil micit Kakaknya Yanni Dia sambil matanya melotot Dan mulut yang menganggah Begitu Dia kan Langsung teriak Dan suaminya juga kaget kan Suaminya kaget Dia langsung keluar Malam itu juga Satu keluarga ini Ngungsi Dan nggak mau tinggal di rumah itu Nggak mau tinggal di desa itu Ini ngungsi Nah kejadian yang sama Pada hari itu juga Pada malam itu juga Ada salah satu Warga juga Yang Ibu-ibu Ketika mau masuk ke toilet Ketika dia mau buka Kamar mandi Terus dia masuk ke kamar mandi Dan Saat menutup Pintu kamar mandi Tiba-tiba sosok Gorin ini Sudah dibalik Pintu kamar mandi Sambil mata yang melotot Dan Mulut yang menganggah Begitu Takutnya akan sampai keluar Akhirnya Warga ini ketakutan semua Nah Akhirnya Berita yang Teror tentang bu Gorin ini Semakin menyebar Sampai ke desa seberang Jadi semua warga Ngerasa terganggu Pada akhirnya Ada satu orang pinter Yang ditunjuk Untuk menyelesaikan Masalah ini Jadi dia berinisiatif Oh ini aja Batu nisannya Yang ada di makam itu Kita Ikat dengan Janur kuning Kemudian Ada ikat pinggang Laki-laki yang kita ikatkan Di situ Ini kepercayaan warga Yang seperti itu Berinisiatif Untuk mengikat Batu nisannya Jadi siang itu Warga Warga Melakukan Apa yang diperintahkan oleh Orang pinter itu Ternyata gangguan itu juga Tidak selesai Dan gangguan itu Selama 40 hari Ketika Bu Gorin meninggal ini Terus berlangsung Diteror Terus warga Dengan Kejadian-kejadian itu Kadang itu Melihat Bu Gorin yang berdiri Di atas Kendain itu Sambil ketawa Sendiru Warga yang Disitu itu Terganggu Dan sampai Banyak yang ngungsi Akhirnya suatu kali ini Ada Pemuda yang Kebetulan dia Ada salah satu temannya Warga sini Yang Warga desa situ Yang kebetulan Bisa Merukiah Yang dia sengaja Didatangkan di desa itu Kemudian Ketika dia Ngelihat situasi Yang Desanya seperti itu Dia nginep Beberapa hari Di desa itu Kemudian Kok persis Ada Salah satu Kejadian yang Warga Yang kesurupan Jadi ada warga Yang kesurupan Kemudian Anak muda ini Mendatangi Orang yang kesurupan itu Jadi dia kesurupan Sambil Matanya yang melotot Dan Bibirnya yang mengangah Jadi persis jiri-jirinya Bu Korin Ketika ditanya Siapa kamu Dia ngaku Aku Korin Kamu Kamu ini Jin Yang menyerupai Almarhum Yang sudah meninggal Aku Korin Dia ngaku Seperti itu Yang orang kesurupan Nggak udah Kamu ngaku aja Katanya anak muda Yang bisa Rukiah Kamu ngaku Kamu siapa Kamu kenapa Selama ini Menggantui warga Dengan caramu Seperti itu Akhirnya dia bilang Jinnya ini bilang Yang orang kesurupan ini bilang Bahwa Intinya bahwa Selama masa hidupnya Ini Namanya Bu Korin ini Sering kali Melakukan tindakan-tindakan Yang Amoral Tindakan asusila Yang merebut suami orang Melakukan zina Bahkan melakukan zina Di Sembarang tempat Dan Selama hidupnya Tidak mau ikut pengajian Tidak mau ikut Keagamaan Dan bahkan ketika Sakrotul mautnya Tidak mau menyebutkan Nama Allah Dia seperti melawan Jadi Jin ini Mewakili Kisah Orang yang Sudah meninggal Ini tadi Jadi semasa hidupnya Di flashback balik Bahwa ketika hidupnya Merusak rumah tangga orang Ketika mati Dia juga menghantui orang Jadi akhirnya Jin ini ngaku Dan dia Diancam oleh yang Orang rugiah Yang tukang rugiah Bahwa Mulai saat ini Kamu gak usah Menggantuin-gantuin Warga lagi Dengan caramu Seperti itu Ya Apapun itu Bu Korin sudah meninggal Dan Sudah gak layak lagi Kamu Kamu hantui Dengan cara Seperti itu Yang membawa Nama-nama Bu Korin Biar itu Yang nanggung Dia sendiri Amal dan ibadahnya Akhirnya Jin itu Janji Dan sempat Untuk ditawarkan Ditawarkan untuk Sekarang kamu mau masuk Islam Apa gak Jinnya ditawarkan Gak Gak mau Akhirnya Dia tetap mau keluar Tapi dia gak mau masuk Islam Dengan perjanjian seperti itu Akhirnya Jin ini keluar Dan orang yang kesurupan Tadi sadar Alhamdulillah Sejak Kejadian Kesurupan itu Sudah gak ada lagi Gangguan-gangguan Tentang sosok Bu Korin ini Cuman Ada beberapa kisah Yang membuat Kita miris Ketika Seorang laki-laki yang Tidak setia Dengan istrinya Seringkali Sampai hari ini Masih ditatangin oleh Sosok Bu Korin Ini cerita ini Sampai hari ini Memang Sudah berlalu lama Tapi Ketika ada suami Yang tidak setia Atau lagi Bertengkar Sama istrinya Ketika dia Sendirian Di tempat Sepi Ini selalu Didatangin sosok Korin Dengan wajah Yang melotot Dan mulut Yang mengangah Tapi dengan Kondisi yang menggoda Nah itu tadi Jadi Hal ini Sampai hari ini Masih terjadi Memang ini Bukan sosok Bu Korin Tapi ini sosok Jin Yang mengantui Warga Dengan Notabenya Yang laki-laki Yang Bertengkar Dengan suami Dengan istrinya Atau yang Tidak setia Sama istrinya Yang suka main serong Dia akan Dihantui oleh Sosok Korin Nah Pengalaman ini Diceritakan Ke kembarasunya Semoga Kita bisa ngambil Hikmahnya Sampai jumpa